Memang dibutuhkan kesadaran masyarakat pengguna Dan tentunya dibawa bimbingan institusi OPD teknis terkait Pasti akan ada pertentangan, pasti Tapi kalau dibiarkan masing-masing melakukan tindakan sendiri-sendiri Ini tidak akan pernah indah pandai kita ini Tidak akan pernah indah Akan muncul selalu kesemberahutan berikutnya Kesemberahutan berikutnya akan terjadi terus Ini kawasan wilayah pesisir itu indah ketika dibangun Tapi ketika semua pedagang masuk semua Dengan cara dan gayanya masing-masing Jadi orang kalau selfie sekarang disini sekarang semua nanti Yang muncul itu bukan lagi keindahan pesona bangunan Atau keindahan pesona wilayah pesisir dan pantai Tapi kesemberahutan dengan para pedagang yang baru Dengan begini orang tidak akan rame Tidak akan rame Maka saya betul-betul perlu mengedukasi sama-sama Nanti media, perguruan tinggi, LSM Jangan berhenti Ini jajaran kota Bukulu Mungkin perlu didamping oleh Pemprov Untuk melakukan pendampingan pelatihan Jadi harus betul-betul penutup sambutan saya Timbul betul kesadaran bahwa Ini harus kita pelihara bangunan ini Harus kita jaga sama-sama bangunan ini Harus kita bersihkan sama-sama lingkungan ini Agar apa pengunjung datang Maka setelah tahapan ini Harus diikuti dengan bangunan penataan pedagang Dimana pedagang harus berjualan dan juga harus dibangun Supaya bentuk ornamen bangunan tempat jualannya juga sama Dengan arti baru indah pantai itu Kalau membangun sendiri-sendiri, ya kesannya akan berhasil Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!